Itu penyakit saya sih ya, saraf kejepit, saraf kejepit itu gak enak banget, makan apa aja bisa, cuman gak bisa jalan, tenang. Pertama kali itu Maret 2016, itu gara-gara dipicit di dalam sesuatu ekor, dipicit itu terlalu kencang. Habis itu berdua-dua kaku, jalan-jalan, saya kasih contoh, jalan itu begininya sakit ya, sakit banget banget, hidup gak bisa, pokoknya saya harus akhirnya sempet terapi, cuman gak ngebantu sih, tetap sakit banget, berdiri gak bisa lama-lama, ini berdiri begini gak mungkin banget. Soalnya juga gak mungkin sambil berdiri, kaki harus tetap sakit, pijakan, saya konsumsi Apple Stamp, habis itu sempet ngerasa kayak, apa ya, mendingan sih, mendingan cuman gak terlalu bisa jalan, akhirnya bisa jalan, cuman gak terlalu, gak bisa lama-lama. Akhirnya kena serangan lagi, itu bulan November, pas di Bali, akhirnya harus rawat inap di Siloam, dikasih obat, sepenuh jenis obat, dan itu kutuk banget juga ada auto stamp, jadi minum obat sebanyak itu ginjal juga gak berasa sakit, gak pusing, gak apa, padahal pake dokter, itu bener-bener obat dosis tinggi buat ngilangin rasa sakit, gitu. Terus, kayak gitu, pas pulang dari sana, sebetulan, biomat tuh lagi promo ya, pulang dari rumah sakit tuh biomat lagi promo, lagi promo, dari rumah sakit dikasih olah-olah obat juga banyak banget, tapi, itu obat, sampai saya statusnya minum obat dokter, itu saya ganti pake biomat, minum biomat malam sama pagi, itu rutin setiap hari, Alhamdulillah banget, bisa jalan jauh setiap hari, bisa orang raga lagi, bisa lari-lari kecil, terus dok, malam gak sakit sama sekali untuk tidur, saya tuh sebenernya tadi, dan tadi gue amba Dewi, mbak, biomat tuh bisa yang bagus, salah, kejepit, boleh gak sih saya nanya ke dokter Richard? Boleh, boleh. Saya gak sempat nanya, tapi, cuman, kenapa gitu, karena dari seminggu yang lalu, saya berusaha mencari-cari rasa sakitnya, saya gak ada. Terima kasih. Terima kasih.